Intro Hai pemirsa desain, kali ini saya akan memberikan tips untuk outdoor dining. Outdoor dining itu bisa kita lakukan di belakang pekarangan rumah kita. Jadi favorit saya sebenarnya kalau untuk outdoor dining itu adalah breakfast. So, let's start to set up. Nah, saya sudah memiliki satu meja di sini. Satu meja ini bermaterial kayu. Kenapa kayu? Karena saya akan mengulas vintage style untuk outdoor dining. Kapasitas meja ini untuk 4 orang, jadi saya akan menempatkan kursi-kursinya. Untuk outdoor dining, saya sarankan untuk menggunakan kursi seperti ini, jadi kursi lipat. Kenapa? Karena akan sangat praktis, jadi kalau kita mau makan di luar, baru kita buka. Nah, material ini juga sangat durable, artinya dia tahan cuaca ya, panas dan hujan. Kombinasinya dari kombinasi besi dan kayu, and it's very comfortable. Terus juga yang kedua, kalau misalnya memilih warna untuk outdoor dining, try to choose something colorful. Jadi seperti ini warnanya yellow, sangat ceria. Berikutnya, saya akan menempatkan kursi-kursi lainnya. Kursi yang berikutnya, saya akan menetakan warna putih. Jadi dalam vintage style itu, tidak harus matching. Jadi mereka boleh berbeda warna, which is nice. So don't be afraid mixing color. Vintage style sangat identik dengan mix and match. Jadi kursi yang berikutnya saya akan menetakan ini adalah berbentuk bench. Bench ini biasanya memiliki satu cushion di atasnya, yang berukurannya panjang. Nah ini sangat useful, karena bisa digunakan untuk dua orang atau tiga orang. Jadi bisa duduk di sini dua atau tiga orang. Dengan fabrik ini, kita bisa pilih berwarna-warni yang berbeda. Tapi Anda harus ingat satu, kalau misalnya fabrik ini harus yang cocok untuk outdoor. Artinya dia bisa terkena air, itu tidak akan menyerap, dan juga panas juga dia tidak akan luntur. So try this bench untuk outdoor dining. Setelah ini saya akan menetak mejanya. So let's do it, outdoor dining with vintage style. Dalam menetak meja, yang akan saya lakukan pertama adalah menempatkan piring-piringnya. Kadang kita nggak punya piring yang satu set lagi. Misalnya pecah satu atau pecah dua, and it's okay. And I'm gonna show you how to do it with style. Saya punya satu warna putih. Saya akan letakkan di sini. Dan ada beberapa yang saya masih punya warna biru juga. See, it looks fine. Nah, setelah ini saya mau mix dengan piring-piring kecil ini. And I think it looks really pretty. With this old little cherry, it makes the vintage style. Berikutnya yang saya akan letakkan adalah napkin. Dan di sini saya menggunakan juga dua napkin yang bermotip bebeda. I think it looks really nice. Biasanya makan pagi kita suka makan sereal. Jadi kita siapkan ya. Setelah ini saya akan menempatkan cangkir untuk teh dan kopinya. Saya punya satu tips. Jadi kalau kita mengambil piring-piring makanan yang ada di dalam rumah, bawahnya kita bisa dengan keranjang ini. I think it's very useful. Yang saya suka mengenai keranjang ini, jadi sebenarnya juga untuk meminimai pecahnya barang-barang atau maksudnya piring-piring yang kita bawa dari dalam rumah ke kebun ini. Setelah ini saya akan memperlihatkan Anda bagaimana cara menata makanan di tengah meja. So let's do it. Berikutnya saya memiliki satu tips yang sangat berguna untuk Anda kalau memiliki pacara untuk dining di luar. Nah, tips itu adalah menggunakan gerobak. Ini gunanya untuk menempatkan semua makanan yang kita akan bawa untuk ke mejanya. Jadi dari dalam rumah kita bisa gunakan ini dan kita taruh semua makanannya di dalam sini. Jadi yang pertama yang saya letakkan adalah napkin. Ini untuk mengalasi makanan-makanan yang akan kita taruh nanti. I like it a little bit messy ya, jadi nggak harus terlalu rata. Just look. Sekarang kita mulai taruh makanan. Nah, untuk menekankan vintage style crochet ini kita gunakan untuk di tengah. I think that looks really pretty. Jus. Sekarang kita sudah selesai ya untuk menata makanannya di tengah. Sekarang saya memperlihatkan bahwa biasanya saya suka untuk menaruh. Terakhir, for the last touch. Bunga. So make the whole feel vintage style. Gunanya dari gerobak ini selain untuk membawa makanan yang ada di dalam rumah keluar kembun, tapi juga nanti pada saat kita makan untuk kumitir yang sudah selesai, yang kotor kita bisa taruh di sini. Sekian tips kali ini dari saya mengenai outdoor dining vintage style. Semoga menginspirasikan Anda. Terima kasih.